Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan omset di bunca promo Big Ramadan Sale nanti ya, khususnya di Shopee. Baik, disini nanti saya akan jelaskan apa aja yang harus kita lakukan supaya nanti pas event Big Ramadan Sale ya, itu omset kita akan meningkat berkali-kali lipat. Baik, langsung saja ya, kita akan bahas ke let's go. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memilih 2-3 produk yang akan kita korbankan untuk mencari traffic. Jadi di 2-3 produk ini nanti kita akan pasang diskon khusus, terus juga promo-promo khusus ya, misalnya dengan iklan, terus juga Shopee Feed, dan lain sebagainya guys ya. Intinya kita korbankan 2-3 produk untuk mencari traffic sebanyak-banyaknya ke dalam toko kita. Nah, kalau misalnya dari 2-3 produk ini nanti bisa mendatangkan banyak traffic ke dalam toko kita, harapannya produk-produk yang lain juga akan kebanjiran traffic dan penjualan guys ya. Dan itu biasanya terjadi sih ya, kalau dari pengalaman toko saya sendiri, kalau misalnya ada 2-3 produk yang mendatengin banyak traffic, biasanya produk-produk yang lainnya yang ada di dalam toko kita, itu biasanya juga akan dapat banyak penjualan guys. Baik, langsung saja untuk memilih 2-3 produknya, bukan hanya asal pilih saja ya, tapi kita bisa melihat data guys. Nah, untuk bagaimana caranya, langsung saja ya kita masuk ke Shopee Seller Center-nya. Let's go! Baik, disini saya sudah di Shopee Seller Center, langsung saja kalian bisa scroll ke bawah, dan kalian pilih ini ya, bisnis saya yang ada di bawahnya data. Selanjutnya kalian klik ini produk, dan selanjutnya kalian klik performa produk. Dan disini periodo datanya kalian bisa pilih dulu ya, per bulan ya, kalian bisa pilih aja 30 hari terakhir, atau mungkin per bulan. Intinya kalian minimal 30 hari terakhir untuk menambatkan data yang akurat ya. Nah, selanjutnya untuk ini kalian klik pilih kiteria, yang kalian checklist cukup yang pengunjung produk ya. Nah, selanjutnya disini akan dimunculin tuh ya, pengunjung-pengunjung produk yang paling banyak di toko kita. Disini kalian bisa pilih ya, yang minimal pengunjung produknya itu seribu ya. Disini kan di toko saya ada lumayan banyak ya, yang pengunjung produknya itu di atas seribu guys ya. Nah, disini kita bisa pilih 2-3 produk, yang harapannya nanti kita akan korbankan ya guys, untuk menantangkan banyak traffic di puncak Big Ramadan Sale nanti. Nah, misalnya disini produk ini ya, produk A, terus juga misalnya nih produk B, dan juga produk C ya. Jadi ini 3 produk yang akan saya pilih, yang nanti akan saya korbankan di puncak Big Ramadan Sale. Akan saya diskon, dan juga akan saya promosiin khusus. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil memilih 2-3 produk, yang kita lakukan sekarang adalah membuat marketing plan. Nah, marketing plan ini nanti apa saja sih yang akan kita lakukan di 2-3 produk ini. Misalnya dengan membuat diskon khusus, promo khusus, dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan secara detail ya. Tapi sebelum saya akan jelaskan lebih detail untuk marketing plan di 2-3 produk ini, saya akan kasih tau dulu nih, tanggal puncak Big Ramadan Sale-nya sendiri di Shopee itu tanggal berapa sih ya. Jadi untuk puncak promo Big Ramadan Sale di Shopee, tanggalnya itu adalah di tanggal 20 April, terus juga di tanggal 25 April, sama di tanggal 5 Mayges. Jadi kalian bisa catat tuh ya, jadi ada 3 hari ya, untuk promo puncak Big Ramadan Sale itu. Nah, di sini nanti untuk marketing plan-nya sendiri, kita akan lakukan sebelum dimulainya hari Big Ramadan Sale itu nanti ya. Misalnya untuk tanggal 20 April kan mulainya. Nah, kita bisa lakukan tuh, marketing plan-nya kita bisa mulai dari tanggal 18 April sampai 19 April. Biar nanti pas tanggal 20 April-nya itu produk kita sudah siap ya, untuk dipasarkan dan sudah siap untuk mendapatkan banyak penjualan. Baik, langsung saja saya akan jelaskan untuk detailnya, marketing plan-nya seperti apa, untuk 2-3 produk yang sudah kita pilih tadi. Let's go! Oke, tapi sebelum itu, kalian bisa tonton dulu video berikut ini. Oke, untuk marketing plan-nya sendiri, hal pertama yang kita lakukan setelah memilih 2-3 produk, adalah dengan membuat voucher, produk khusus untuk 1-2 produk. Nah, untuk membuat vouchernya sendiri, langsung saja saya akan jelaskan di Sobicialer Center-nya. Let's go! Baik, langsung saja ya, untuk membuat vouchernya, kita bisa pergi ke promosi saya. Lalu kita langsung bisa pergi ke voucher toko saya. Selanjutnya, langsung saja kita klik buat. Oke, di sini akan muncul ke kayak gini nama vouchernya. Di sini misalnya, Big Ramadan Sale. Terus, untuk tipe vouchernya, kalian pilih yang voucher produk ya. Jadi kan di sini kita akan pilih 2-3 produk untuk khusus voucher ini. Nah, untuk kode vouchernya misalnya C123. Nah, selanjutnya adalah untuk periode voucher masa aktifnya itu adalah tanggal 20 guys ya. Jadi di sini kita akan buat voucher khusus untuk produk dan masa aktifnya cukup 1 hari saja, yaitu pas di puncak promonya. Jadi ini voucher benar-benar khusus ya. Nah, jadi kita pilih tanggal 20 nih ya. Misalnya di sini mulainya itu dari jam 12 ya. Oke, untuk masa aktif vouchernya sendiri ya, yaitu adalah pada tanggal 20 pas jam 12 pagi ya guys. Jadi ini ya. Terus untuk tanggal berakhir tanggal 20 jam, mau jam 12 malam ya, kurang 1 menit. Jadi seperti itu, jadi cuma 1 hari doang ya masa aktif vouchernya. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk diskonnya sendiri di sini. Kalau dari Sara, sarannya itu minimal diskonnya 5% ya. Tapi nanti kalian bisa sesuaikan dengan margin kalian. Tapi intinya untuk produk yang akan kita kasih voucher ini, itu profitnya dikit aja guys ya. Karena kan ini kita tumbalkan ya, tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi misalnya di sini untuk diskonnya, biasanya saya pilih presentasi diskon dengan katakanlah diskon 5% ya. Terus minimum pembeliannya. Nah, untuk minimum pembeliannya sendiri, itu adalah harus di bawah harga produk yang mau kita tumbalkan tadi. Misalnya produknya itu adalah harganya 50 ribu, berarti minimum pembeliannya adalah di bawah 50 ribu ya guys. Misalnya 20 ribu. Jadi setiap orang yang menggunakan voucher ini, terus dia beli produk tersebut, dia pasti akan mendapatkan diskon ya. Jadi supaya bisa mendapatkan traffic dan juga penjualan ya guys ya. Terus untuk kota pemakannya, terserah kalian. Misalnya di sini 1000. Nah, untuk tampilan vouchernya, kita pilih yang tampilan di semua alaman. Dan sekarang kita tinggal pilih produknya aja ya, yaitu produknya. Yaitu pilih yang 1-2 ya. Tadi kan kita udah pilih 3 tuh. Nah, ini yang kita korbankan untuk vouchernya, kita cukup pilih 2-1 aja. Jadi masih ada sisa 1 ya. Kalau misalnya kita pilih 2 nih. Misalnya ini sama ini ya, produk A sama B. Jadi masih ada produk C yang nggak kita ikutin ya guys. Nah, untuk produk C nanti, kita buat promo khusus juga. Nanti saya akan jelaskan. Kalau misalnya udah, kita tinggal klik konfirmasi. Oke, setelah kita membuat voucher khusus untuk 2 produk, sekarang kita akan lakukan untuk produk C adalah kita buat diskon khusus juga guys. Yaitu adalah flash sale toko saya ya. Langsung aja, kita masih sama kayak tadi ya di sini. Flash sale toko saya, kalian klik aja. Nah, di sini untuk slot waktunya, kita akan pilih pada tanggal 20 ya guys. Nah, di sini kan ada banyak banget nih jamnya ya. Saran saya untuk jamnya itu adalah di jam-jam target market kalian itu saat istirahat ya. Atau pas pegang HP guys ya. Nah, misalnya nih di sini saya jualan baju koko untuk pria dewasa ya. Nah, biasanya untuk pria-pria dewasa kan jam istirahatnya itu malam ya. Kalau nggak siang ya, biasanya untuk jam kerjanya itu. Ini ya jam 7 sampai jam 9 nih ya, jadi waktu orang itu udah mau tidur biasanya ya, biasanya dia akan ngecek HP itu untuk pria-pria dewasa ya. Jadi kita buatnya flash sale-nya di jam seperti itu. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan produk kalian ya. Ini yang kalian sesuaikan dengan target market kalian. Kalau udah kita klik konfirmasi. Nah, terus sekarang kita tinggal tambahkan produk aja nih, yaitu satu produk ya, yaitu produk C tadi. Terus kita konfirmasi. Nah, untuk diskonnya sendiri juga pastikan masih kalian dapet margin dikit ya guys ya. Oke, selanjutnya setelah kita membuat voucher toko khusus untuk 2 produk ya, yang akan kita korbankan. Dan kita juga udah ngebuat flash sale toko saya untuk satu produk yang akan kita korbankan juga di Big Ramadhan Sale nanti puncaknya promo tanggal 20 April ya. Sekarang kita tinggal kasih tau aja ke orang-orang ya. Kalau misalnya nanti di tanggal 20 produk ABC tadi itu lagi ada diskon. Nah, untuk memberitahunya sendiri disini biasanya saya pakai Shopee Fit sama juga pakai Shopee Video. Nah, untuk makanya sendiri seperti ini. Oke, disini saya sudah masuk ke aplikasi Shopee-nya ya. Jadi kita buat Shopee Fit dulu nih pertama-tama. Kalian bisa geser dulu nih yang seperti ini. Terus kalian klik ini ya, Shopee Fit. Nah, selanjutnya kalian klik tombol plus di kanan ini bawah. Nah, terus kalian klik produk ya. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih produk aja ya. Yang tadi sudah kita buat diskon khusus. Misalnya disini kita pilih produk Ani yang ini. Terus kita tinggal klik lanjutkan aja. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik lanjutkan lagi. Selanjutnya, nah disini di deskripsi feed-nya. Kita bisa kasih tau nih kalau misalnya nanti pada tanggal 20 April produk ini lagi ada diskon sebesar segini gitu guys ya. Jadi kita bisa sounding atau bisa kasih tau dari sekarang. Baik, langsung saja disini untuk deskripsinya misalnya sebagai contoh ya untuk copywriting-nya sendiri. Seperti ini kalau yang biasanya saya gunakan. Nah, ini adalah copywriting yang biasanya saya gunakan yaitu seperti ini ya. Halopun produk A ini nanti akan ada diskon 10% ya. Ini sebagai contoh aja berupa voucher di tanggal 20 April 2022. Tepatnya di puncak promo big ramadhan sale. Jangan lupa dicatat ya bun tanggalnya biar nggak sampai kehabisan vouchernya. Nah, jadi seperti itu untuk kata-kata copywriting-nya. Kalian bisa contoh atau kalian juga bisa improvisasi sendiri ya. Kalau misalnya udah, kalian tinggal posting aja guys. Dan setelah itu kalian juga jangan lupa untuk upload juga di Shopee Feed ya untuk produk B dan juga C. Kurang lebih sama kayak seperti tadi. Oke, selanjutnya setelah kita upload Shopee Feed. Sekarang kita akan kasih tau juga nih ke orang-orang di Shopee Video guys. Caranya gampang banget juga. Kita masuk lagi ya ke aplikasi Shopee-nya tadi. Terus kita klik yang Shopee Video ini. Selanjutnya kita tinggal... Selanjutnya kita tinggal klik tombol plus ini aja. Dan disini kalian bisa langsung buat videonya ya atau juga bisa ditambahkan dari galeri ya guys. Sebagai contoh disini ya kayak gini aja guys ya Shopee Video. Waduh, berik banget cuy ya. Ini sebagai contoh aja ya. Nanti kalian bisa buat sekreatif kalian ya. Disini saya nggak bisa nyuntuhin untuk Shopee Videonya itu seperti apa. Nanti kalian bisa sekreatif kalian. Kalau misalnya udah, kalian bisa edit-edit juga disini. Lalu kalian klik lanjutkan. Selanjutnya, nah disini tambah keterangannya juga kalian bisa kasih tau ya. Untuk produknya. Dan di videonya juga nanti kalian juga bisa kasih tau. Kalau misalnya di produk ini, di produk ini itu akan ada diskon khusus di tanggal sekian gitu guys ya. Biar orang-orang tau tuh ya di Shopee Video. Oke, setelah kalian sudah memberi tau di Shopee Feed dan juga Shopee Video. Langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan. Kalian juga bisa memberi tau juga di sosial media kalian. Kalau kalian mempunyai sosial media khusus untuk toko kalian ya guys ya. Misalnya di Instagram atau mungkin di TikTok ya. Kalian bisa kasih tau kalau misalnya lagi ada diskon pada tanggal tersebut. Tapi kalau misalnya nggak ada ya juga nggak apa-apa guys ya. Cukup menggunakan Shopee Feed dan juga Shopee Video aja. Dan langkah selanjutnya yang kalian bisa lakukan juga sebelum promo puncak di Big Ramadan Sale. Kalian juga bisa mendekorasi toko kalian ya. Nah di dekorasi toko ini khusus untuk kalian yang belum ya. Siapa tau kan disini ada kalian yang tokonya masih belum di dekorasi ya. Nah dekorasinya sendiri kalian bisa dekorasi bernuansa Ramadan ya. Misalnya dikasih banner Ramadan. Terus juga header tokonya juga Ramadan ya guys ya. Intinya kalian bisa dekorasi toko kalian dengan nuansa Ramadan. Supaya toko kalian itu terlihat lebih profesional guys. Dan setelah menge-dekorasi toko kalian juga bisa daftar live nih ya. Daftar live di bulan Ramadan ini. Untuk daftar live-nya sendiri gampang banget. Oke untuk mendaftar di Shopee Live-nya sendiri. Kita masuk lagi ke Shopee aplikasinya ya. Selanjutnya kita klik yang Shopee Live ini di bawah. Dan selanjutnya nanti akan muncul ke tampilan seperti ini ya. Di sini kalian bisa lihat di bannernya. Kalian bisa geser-geser sampai muncul yang ada banner tulisan ini nih. Live Sale ya. Terus kalian klik. Nah selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian bisa daftar dulu ya. Untuk mengikuti program Shopee Live Sale. Supaya nanti pas kalian live itu bisa dapat banyak traffic ya. Atau di push sama si Shopee-nya. Jadi kalian bisa daftar dulu nih di sini nih. Kalian tinggal klik aja nih daftar untuk program Ramadan Sale-nya ya. Untuk Shopee Live. Atau kalian tadi bisa baca-baca juga dulu. Nah selanjutnya di sini kalian bisa baca-baca juga. Kalau misalnya udah kalian bisa langsung daftar ya. Intinya di sini ada tulisan penalty. Kalian bisa baca dulu ya. Intinya kalau misalnya kalian udah daftar nih di Shopee Live Ramadan Sale ini. Kalian harus wajib ya. Live ya guys ya. Kalau misalnya kalian gak live. Nanti kalian akan mendapatkan penalty tuh. Penaltinya itu kalian akan dikeluarkan ya. Dari seluruh keuntungan dan exposure campaign yang telah dijadwalkan guys. Jadi kalian biar gak sampai kena penalty. Kalian wajib live ya. Kalau misalnya kalian udah daftar di Shopee Live ini guys. Oke setelah kita daftar Shopee Live untuk supaya nanti pas di BK Ramadan Sale penjualan kita meningkat. Dan offset kita lebih banyak lagi. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan beriklan ya. Beriklan ini pastinya wajib ya guys ya. Kalau iklan sendiri kalau bisa mulai dari sekarang ya. Udah diaktifkan. Udah dipanaskan ya. Udah diaktifkan iklannya itu. Supaya nanti pas di BK Ramadan Sale. Iklannya lebih maksimal lagi. Dan untuk iklannya sendiri. Kalian juga bisa pilih 2 sampai ke 3 produk tadi ya. Supaya produk tersebut itu intinya untuk mendatangkan banyak traffic ya. Sesuai tujuan yang sudah saya berikan di awal tadi ya. Yaitu untuk mendatangkan banyak traffic ke dalam toko kita. Jadi kita iklanin ya produk tersebut ya guys ya. Iklannya terserah kalian. Kalian bisa pakai iklan kata kunci. Atau mungkin pakai iklan produk serupa. Atau mungkin pakai iklan otomatis. Atau mungkin kalian pakai ketiga iklan tersebut ya. Semuanya kalian pakai. Juga gak apa-apa guys ya. Intinya kita darangin banyak. Sebanyak-banyaknya traffic ke dalam 2 sampai 3 produk itu tadi. Harapannya untuk bisa mendapatkan banyak traffic. Dan produk yang lainnya akan mendapatkan banyak penjualan. Nah ngomongin iklan disini. Saya juga ada voucher diskon iklan yang kalian bisa pakai. Cara pakainya seperti ini. Oke guys disini saya juga mau bagi-bagi. Diskon voucher iklan sebesar 5% tanpa minimum pembelian. Dan kode voucher diskon iklan ini hanya berlaku 1 April. Sampai 30 Juni 2022. Nah cara penggunanya itu seperti ini. Kalian tinggal langsung ke iklan Shopee. Setelah itu kalian klik ini ya isi saldo. Nah disini kalian terserah mau top up iklan berapa. Entah itu 25 ribu. Bahkan sampai 50 juta juga bisa. Nah disini sebagai contoh. Saya mau top up sebesar 1 juta gitu ya. Nah selanjutnya kita klik ini. Masukkan kode voucher. Dan kalian masukkan vouchernya ini kode. Setelah itu kalian klik ini ya pakai. Dan ya disini sudah dapat diskon sebesar 5% ya guys. Dan selanjutnya kalian tinggal klik check out aja. Oke jadi seperti itu tadi ya guys ya. Gimana caranya untuk meningkatkan omset kita. Di big ramah dan sell nanti ya. Khususnya di Shopee guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jadi sudah saya jelaskan lengkap banget. Mulai dari memilih 2-3 produk yang akan kita tumbalkan. Untuk mendapatkan banyak traffic. Sampai gimana caranya membuat marketing plannya. Mudah-mudahan nanti pas di big ramah dan sell. Kalian bisa mendapatkan banyak penjualan. Setelah praktek. Dan melakuin apa yang barusan saya bilang. Dan ya terima kasih yang sudah menonton. See you. Bye. 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 Bye.